Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi ke kajian fikih bidayatul mujtahid. Kita lanjutkan di bab sholat jum'ah. Pasal ketiga yaitu rukun-rukun jum'ah. Permasalahan ketiga. Kemarin permasalahan kedua sudah membahas tentang poin dalam isi khutbah jum'ah. Masih ingat poin-poinnya? Ada satu menurut Imam Ibnul Qasim. Hanya pujian isikan khutbah sebagai khutbah seperti khutbah biasa-biasa saja. Di lisan Arab. Sedangkan Imam Syafi'i ada lima. Memuji Allah. Sholawat kepada Nabi. Wasiat taqwa. Ini tiga poin ini di dua khutbah ya. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Sedangkan yang poin keempat adalah membaca ayat Al-Quran. Itu di khutbah pertama saja. Dan poin kelima adalah doa. Mendoakan umat muslim di khutbah kedua saja. Sekarang kita masuk ke Al-Mas'alah As-Salisah. Iktalafu fil-insod yawmal jum'ah. Wal-imamu yakhtubu ala salah sati akwal. Permasalahan ketiga. Yaitu perbedaan pendapat. Ulama berbeda pendapat dalam insod. Al-insod. Tahu makna insod. An-situ wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Biasanya kita dengar kapan itu? Saat menjelang khutbah. Jadi insod artinya apa? An-situ. Dengarkanlah. Diam. Kalau. Wasma'u. Dengarkanlah saja. Tapi kalau An-situ. Diam dan dengarkan. Jadi bukan cuma dengar. Kalau dengar saja. Sambil bicara. Mendengar juga. Sambil ngobrol. Tapi kalau An-situ. Diam. Jangan berbicara. Dan perhatikan khutbahnya. Ulama berbeda pendapat dalam. Masalah diam dan memperhatikan khutbah. Pada hari Jumaat. Sedangkan posisi imam sedang berkhutbah. Nah perbedaan pendapatnya ini ada tiga pendapat. Minhum manro'a annal insoda wajibun ala kulli halin. Wa'annahu hukmun lazimun min ahkamil khutbah. Pendapat pertamanya. Di antara ulama ada yang berpandangan bahwasannya. Diam dan memperhatikan khutbah atau insod. Itu hukumnya wajib. Ala kulli hal. Setiap keadaan. Dalam segala keadaan. Wajib. Ini pendapat pertama. Wa'annahu hukmun lazim. Dan bahwasannya wajibnya ini mutlak. Hukumnya mutlak. Min ahkamil khutbah. Dari hukum-hukum khutbah. Siapa yang berpendapat ini? Hukum al-jumhur wa malik wa syafi'i wa abu hanifah wa ahmad bin hambal wa jami'u fuqaha'il amsor. Mereka adalah jumhur mayoritas ulama. Yang diantaranya imam malik, imam syafi'i, abu hanifah, imam ahmad bin hambal. Dan kebanyakan para ahli fiqih negeri-negeri islam. Waha'ulai inkosamu salasata aqsam. Tapi diantara yang mewajibkan mutlak ini, diantara mereka, terbagi lagi. Menjadi tiga bagian. Jadi diantara ulama-ulama tadi yang mewajibkan mutlak, terbagi lagi tiga macam. Faba'aduhum ajazat tashmid warad dasalam fi waktil khutbah. Diantara mereka yang mewajibkan tadi itu, ada yang membolehkan at-tashmid. Tashmid itu apa? Hakul muslimi alal muslimi situn. Masih ingat hadis ini? Hak atau kewajiban muslim kepada muslim yang lain, ada enam. Diantaranya, Kalau ada muslim yang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, maka dijawab lah. Jadi tashmid itu bacaan apa? Yarhamukallah. Jadi kalau ada khutbah, lagi khutbah. Khutbah Jumat, samping kita ada yang bersin. Terus dia bilang alhamdulillah. Terus di sampingnya yang mendengar itu kan, sesuai hadis tadi, Kewajiban muslim kepada muslim yang lain, Kalau mendengar dia memuji Allah saat bersin, apa? Yarhamukallah. Mengucapkan yarhamukallah. Itu disebut tash, tashmid. Disebut tash, tashmid. Ini ada yang membolehkan tashmid ketika khutbah Jumat. Warod das salam. Dan menjawab salam. Mungkin ada yang makmum datang belakangan kali ya. Jamaah datang belakangan, lagi khutbah. Dia assalamualaikum mungkin begitu ya. Assalamualaikum. Nah kita yang lagi dengar khutbah, jawab salam gak nih? Ada yang membolehkan. Waalaikum salam. Raud das salam boleh. Ajazat tashmid, menjawab yang bersin. Alhamdulillah dengan yarhamukallah. Dan menjawab salam. Waalaikum salam. Ada yang membolehkan dalam khutbah. Yang membolehkan tadi diantaranya adalah imam as-sauri wal-awza'i. Dan selain daripada keduanya juga ada yang berpendapat demikian. As-sauri itu siapa? As-sauri itu salah satu mazhab juga. Mazhab as-sauri. Cuma tidak populer sampai saat ini. Itu sama di periodenya imam Hanafi. Imam mazhab pertama itu. Cuma lebih dulu imam Hanafi. Imam Hanafi 80 hijriyah. Imam as-sauri 90-an hijriyah. 90-an hijriyah. Cuma lebih banyak pengikutnya imam Hanafi. Maka yang populer imam Hanafi. Imam as-sauri kurang populer. Dan diantara mereka juga ada yang tidak membolehkan. Mutlak benar-benar mutlak. Menjawab salam tidak boleh. Menjawab orang yang bersin. Yang mengucapkan Alhamdulillah. Tidak boleh juga. Ada yang begitu. Itu dua ya. Ada dua. Ada yang membolehkan tashmid dan salam. Ada yang tidak membolehkan sama sekali. Yang ketiga. Kan tadi terbagi tiga. Yang ketiga. Waba'aduhum farroqobaynas salam wa tashmid. Diantara ulama. Ada yang membedakan. Antara salam. Dengan tashmid. Dengan menjawab bersin tadi itu. Dibedain. Fakolu yarudus salam walayushamid. Mereka yang membedakan ini berpendapat. Menjawab salam. Ya boleh. Sedangkan yushamid. Tidak boleh. Jadi menjawab salamnya boleh. Tashmid menjawab bersin. Tidak. Tidak boleh. Kok bisa sampai seperti itu sih? Ini bingung kita nih. Banyak banget. Karena dalam kedudukan. Itu dia fungsinya. Wajib. Sunnah. Alal harroh makroh. Itu ada posisi. Dalam menentukan hukum itu ada posisi. Kenapa bisa sampai membedakan antara menjawab salam dengan menjawab yang bersin. Kira-kira lebih kuat yang mana? Menjawab salam atau menjawab yang bersin? Dalam hukum Islam. Menjawab salam. Menjawab salam itu hukumnya fardu, kifayah. Wajib, kifayah. Sedangkan menjawab yang bersin hukumnya sunnah. Nah itu dia makanya. Sampai ada yang membedakan. Kalau menjawab salamnya boleh. Karena ini dalam posisi khutbah. Tidak menjadi wajib tapi boleh. Jadi dia turun. Satu derajat. Satu tingkat. Yang tadinya wajib kifayah menjawab salam. Kalau enggak ada yang menjawab salam. Dosa nih. Maka boleh menjawab salam itu. Dalam posisi khutbah. Ini yang berpendapat begitu ya. Saya hanya menjelaskan aja ini. Menjelaskan cara berpikirnya begitu. Tadinya wajib kifayah menjadi boleh saat khutbah. Tetapi tidak membolehkan tashmid. Karena tashmid hukumnya sunnah. Menjawab salam kan fardu, kifayah. Dalam keadaan normal. Di luar khutbah. Kalau ada yang salam. Tidak ada satupun kita yang menjawab. Kita kena dosa semua. Iya kan? Menjawab salam. Jadi dalam konflikas dalam korong malam itu. Siapa yang menjawab satu. Berarti kita aman. Aman. Itu. Dalam keadaan normal. Tapi kalau tidak ada yang menjawab sama sekali salam. Dosa semuanya. Makanya. Menjawab salam adalah fardu, kifayah. Bukan sunnah loh. Fardu kifayah. Hati-hati. Nah yang sunnah kifayah yang mana? Yang menebarkan salam pertama kali. Misalnya Ahmad baru datang. Assalamualaikum kata Ahmad. Itu dia sunnah kifayah. Dia mau ngucapin, gak ngucapin salam gak masalah. Karena dia yang pertama kali. Tapi kita yang mendengar. Fardu kifayah. Kalau tidak ada yang menjawab sama sekali. Dosa semua. Makanya harus ada satu orang yang menjawab minimal. Nah dalam posisi khutbah. Kedudukan itu turun. Karena dalam khutbah insod itu wajib. Menurut jumhur ulama. Maka dia turun menjadi. Jadi boleh. Boleh. Tidak wajib menjawab itu. Tapi boleh. Itulah dalam hukum Islam begitu ya. Pendapat yang kedua. Tadi pendapat pertama ya. Pendapat pertama yang terbagi menjadi tiga macam tadi. Membolehkan. Tashmid dan rodus salam. Tidak membolehkan sama sekali. Dan membolehkan rodus salam saja. Tanpa membolehkan. Tashmid. Yang pendapat kedua. Secara umum. Bahwasannya. Pendapat kedua ini. Menerima pendapat pertama. Yakni. Bahwasannya. Berbicara dalam keadaan khutbah itu boleh. Tapi ada tapinya. Kecuali. Kecuali dalam saat dibacakan ayat Al-Quran di dalam khutbah. Kok bisa lagi nih ada yang membedakan seperti ini. Wahua marwi yuna'ani sya'bi. Ini diriwayatkan dari Imam As-Sya'bi. Wah Sa'id bin Jubair. Bukan Zubair ya. Jubair pakai Jim. Dan Sa'id bin Jubair. Wa Ibrahim an-Nakhai. Dan Ibrahim an-Nakhai. Jadi pendapat pertama tadi. Jumur ulama. Melarang sama sekali bicara. Kecuali tadi ada perbedaan pendapat dalam. Menjawab salam. Menjawab yang bersin. Dan ada yang membolehkan. Ada yang melarang sama sekali. Pendapat kedua. Boleh bicara ketika khutbah. Tapi tidak boleh saat bacaan Al-Quran saja. Kan dalam khutbah itu tidak semuanya ayat Al-Quran. Ada yang bahasa si khutib sendiri. Nah tidak bolehnya saat bacaan Al-Quran saja. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga. Secara umumnya. Secara garis besarnya. Membedakan antara. Jamaah mendengar khutbah. Atau tidak mendengar khutbah. Fa'in sami'aha ansota. Wa'in lam yasmak jazalahu ayyusab. Biha'au yatakallama fi mas'alatin minal ilmi. Kalau dia mendengar khutbah. Maka dia harus diam dan memperhatikan khutbah. Tapi kalau tidak mendengar. Tidak bisa mendengar khutbahnya itu kejauhan. Atau spekernya rusak. Atau micnya rusak. Maka ia boleh. Yang dibolehkan tasbih. Bukan bicara sembarangan. Dia boleh bertasbih. Subhanallah. Ketika khutbah. Kalau dia tidak mendengar. Tidak sampai kedengaran. Untuk biar bisa mendapatkan pahala khutbahnya. Karena kan khutbah. Kedudukannya kemarin sebagai pengganti. Dua rokaat. Yang kurang. Zuhur. Atau boleh juga berbicara. Tapi tentang ilmu. Ini bagaimana. Bagaimana gambarannya. Pokoknya begitu ya. Ada pendapat ketiga. Yang berpendapat seperti itu. Boleh. Kalau yang tidak mendengar khutbah. Bertasbih. Dan. Berbicara tentang ilmu. Membahas tentang ilmu. Wabihi kola Ahmad wa'atau wa jama'ah. Ini pendapat Imam Ahmad. Dan. Atau. Dan. Para pengikutnya. Imam Atau itu. Tabiin. Tabiin. Berarti periodenya. 50-80 hijriyah. Imam Ahmad. Ini kok ada Imam Ahmad. Tadi Imam Ahmad di pertama kan ada. Jumhur. Mewajibkan. Tapi Imam Ahmad ngasih. Pengecualian. Kalau tidak mendengar khutbah. Tidak wajib. Boleh bertasbih. Dan boleh membahas tentang ilmu. Kata Imam Ahmad. Wal jumhur ala annahu intakallamalam tafsut sholatuhu. Dan jumhur ulama. Berarti masuk lagi tadi. Malik Syafi'i Hanafi Hambali. Kalau tidak mendengar khutbah. Kemudian dia berbicara tentang ilmu dan bertasbih. Itu tidak membatalkan sholat jumat. Jadi tetap sah. Tapi yang dibahas adalah ilmu dan bertasbih. Ilmu dan bertasbih. Dan syaratnya tidak mendengar khutbah. Kalau mendengar khutbah wajib. Insot wajib tetap. Jumhur kan tetap wajib. Sampai sini dulu pembahasan tentang tiga pendapat dalam mendengarkan khutbah. Insot tadi ya. Pendapat pertama saya ulangi. Yaitu wajib secara mutlak. Yaitu jumhur ulama lengkap. Empat-empatnya disebut. Dan diantara yang mewajibkan mendengarkan khutbah dan diam ini. Terbagi lagi menjadi tiga. Di dalamnya ada yang membolehkan menjawab salam dan tasmid. Yang melarang salam dan tasmid sama sekali. Melarang. Dan yang membolehkan menjawab salam saja tanpa tasmid. Itu pendapat pertama. Yang pendapat keduanya. Boleh bicara ketika khutbah. Tapi tidak boleh saat baca ayat Al-Quran-nya. Itu pendapat kedua. Pendapat yang ketiga. Tadi yang terakhir. Membedakan antara jamaah ini mendengar khutbah atau tidak. Kalau mendengar sudah pasti wajib. Karena insot. Itu wajib. Kalau dia mendengar. Tapi kalau tidak mendengar khutbah. Dia boleh yang diperbolehkan hanya tasbih dan membahas tentang ilmu. Dan ini tidak merusak sholat. Tidak batal sholat jumatnya. Tetap sah. Tapi dia kan sudah posisi dalam jamaah ya. Itu tidak membatalkan sholat jumat. Tapi kalau yang tidak mendengar dengan sengaja dia ngobrol. Tidak mendengarkan khutbah. Padahal terdengar suara khutbah. Dia tidak mau mendengar. Nah itu yang tidak sah sholat jumatnya. Tapi kalau tidak terdengar karena memang faktor alam. Faktor alami gitu ya. Natural. Bukan karena dibuat-buat dia tidak mengumum. Tidak membatalkan sholat. Tetap sah sholat jumatnya. Sampai sini dulu. Nanti akan dilanjutkan tentang dapat lagi. Dan sebab perbedaan pendapatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi ke kajian fikih bidayatul mujtahid. Kita lanjutkan. Waruwiya'ani beni wahbin. Annahu kala man lagu fasolatuhu zuhurun arbaun. Wa innama soral jumhur li wujubil insod. Li hadisi abi hurairah. Annan nabiya sallallahu alaihi wasallam. Annan nabiya alaihi sholatu wasallam. Kala izakulta lisohibika ansit. Yawmal jumu'ah. Wal imamu yahtubu. Diriwayatkan dari Ibn Wahab. Bahwasannya ia berkata. Man lagu. Barang siapa yang lagu. Lagu itu artinya berbuat sia-sia. Fasolatuhu zuhurun arbaun. Maka solatnya dalam solat jumat itu. Menjadi solat zuhur empat rokaat. Artinya solat jumatnya batal. Jadi dia harus solat zuhur empat rokaat. Lagu disini bagaimana yang disebut lagu itu. Kita lanjutkan. Wa innama soral jumhur. Jumhur ulama. Berpendapat wajibnya insod. Wajibnya insod. Diam dan memperhatikan khutbah. Ini dengan dalil hadis dari Abu Hurairah. Anan Nabiya s.a.w. Bahwasannya Nabi s.a.w. Berkata. Iza kul tali sohibika ansid. Apabila kamu mengatakan kepada temanmu. Atau kepada yang disampingmu. Diam dan perhatikan khutbah. Ansid. Diam dan perhatikan khutbah. Pada hari Jumaat. Sedangkan imam sedang berkhutbah. Fakot lagu uta. Maka sesungguhnya engkau telah berbuat sia-sia. Jadi kalau ada orang yang mengingatkan orang yang disampingnya. Diam dan perhatikanlah khutbah. Maka dia. Yang mengatakan diam dan perhatikanlah khutbah. Kepada temannya itu. Sudah berbuat sia-sia. Jadi yang mengingatkan orang pun. Ketika khutbah itu dianggap sia-sia. Apalagi yang sedang ngobrol. Apalagi yang sedang ngobrol. Jadi itu pengertian lagu ya. Berbuat sia-sia. Orang yang ingetin orang lagi ngobrol aja. Dianggap sia-sia. Apalagi orang yang ngobrol. Makanya kalau ada orang ngobrol ketika Jumaat. Udah diem aja. Udah masing-masing urusan. Jadi jangan diperingatkan. Justru yang mengingatkan. Dia ikut lagu. Fakot lagu uta. Kalau kamu mengingatkan temanmu. Diam dan perhatikan khutbah. Maka dia yang memperingatkan itu. Juga sudah berbuat sia-sia. Jadi hati-hati dalam khutbah. Dalam mendengarkan khutbah. Diam. Makanya ini. Di dalam khutbah itu uniknya. Tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Sudah masing-masing urusannya. Makanya ini. Edukasinya kepada masing-masing individu. Kita harus ngerti semua. Ketika khutbah. Itu ketika. Waktunya sakral. Sampai yang mengingatkan. Orang lain pun tidak. Tidak boleh. Apalagi yang. Ngobrol. Ini hadis. Riwayat. Muttafakun Aleh. Sohih Bukhari ada. Sohih Muslim ada. Di lain. Sunnah. Sunan. Kitab At-Tirmizi juga ada. Ini artinya sohih. Hadisnya. Wa'amma man lam yujibhu fala'alamu lahum syubhah illa ayyakunu riya rauna anna hazal amra'u qad aradahu dalilul khitab fi qawlihi ta'ala wa'iza kuri al-Quranu fastami'u lahu wa'ansuitu la'an lakum turhamun. Al-A'raf ayat 204. Ini juga ada alasan lain orangnya. Sedangkan orang yang mengatakan tidak wajib. Yang mengatakan tidak wajib kita insod diam dan memperhatikan khutbah itu tidak wajib. Kata penulis buku ini Imam Ibn Urj. Al-A'lam aku tidak tahu alasan mereka apa. Yang mengatakan tidak wajib itu. Kecuali pendapatku mengatakan bahwasannya mereka berpendapat bahwa perintah di dalam insod itu, di dalam mendengarkan dan diam ketika khutbah itu, itu bertentangan dengan dalilul khitab dalam ayat Al-Quran. Yang ditunjukkan Al-Quran. Apa dalam ayat Al-Quran? Apabila dibacakan Al-Quran Fastami'u lahu Maka dengarkanlah Wa'ansuitu dan diamlah Perhatikanlah. Jadi dengar, diam dan perhatikan. Saat kapan? Baca Al-Quran. Bukan saat khutbah. Jadi ada yang berpendapat tidak wajib ketika khutbah itu diam, insod. Kecuali hanya ketika bacaan Al-Quran aja. Makanya kan kemarin pendapat kedua ada yang mengatakan, insod itu boleh berbicara ketika khutbah. Kecuali ketika ayat Al-Quran disebutin. Kan dalam khutbah ada ayat Al-Quran. Nah ketika ayat Al-Quran itu disebutin, diam. Tapi setelah selesai disebutin, boleh ngomong. Itu yang berpendapat begitu. Dalilnya apa ini? Ayat Al-Quran ini. Wa'izaquri Al-Quran. Dalilul khitab ayat Al-Quran ini. Hanya mengatakan apabila dibacakan ayat Al-Quran. Maka dengarkanlah. Dan simaklah dan diamlah. Insod wa'answitu la'allakum turhamun. Supaya kalian mendapat rahmat. Surat Al-A'rof ayat 204. Ay'annama'adal-Quran falaysayyajibullahul insod. Atau maksudnya adalah bahwa selain Quran, maka tidak wajib diam dan memperhatikan. Tidak wajib insod selain Quran. Ini yang berpendapat dari ayat Quran dalilul khitab itu. Sedangkan ada hadis tadi. Bahkan hadisnya sohih Bukhari Muslim mengatakan. Izaqultali sohih bika'ansit yaumal jumu'ah wal imamu yakhtub fakwat lagauta. Kalau kamu mengatakan kepada temanmu. Diam. Perhatikan khutbah. Pada hari Jumaat. Maka sedangkan imam sedang berkhutbah. Maka sebenarnya kamu telah berbuat sia-sia. Kalau sia-sia berarti sholat Jumaatnya batal. Jadi bertentangan nih. Antara ayat Quran dengan sunnah. Bertentangan dalam versi orang yang menganggap itu bertentangan. Tapi dalam pandangan jumhur ulama tidak bertentangan. Justru as-sunnah mubayyinatun lil Quran. Hadis itu menjelaskan Quran. Menjelaskan Quran. Merinci lagi. Merinci. Quran itu kan gak semuanya rinci. Kecuali ayat-ayat faro'id. Ayat-ayat warisan itu rinci. Tapi yang lain-lain sunnah menjelaskan Quran. Sebenarnya tidak bertentangan. Bagi jumhur ulama. Wahazafihi do'un. Wahazafihi do'fun. Makanya kata Imam Ibn Rush. Pendapat ini lemah. Tadi orang yang mengatakan insult tidak wajib. Hanya kecuali waktu baca Quran saja. Ini lemah. Kata Imam Ibn Rush. Pendapat ini. Wallahu'a'lam. Kehati-hatian ulama setiap memutuskan perkara pasti di ujung. Pendapatnya dibilang. Wallahu'a'lam. Karena Allah yang pasti lebih tahu. Walashbah ayyakunah hazal hadis lam yaswilhum. Kata Imam Ibn Rush. Bisa jadi. Kemungkinan besarnya. Hadis ini tidak sampai ke mereka. Hadis yang tadi. Tentang lagu. Yang berbuat sia-sia. Ketika memperingatkan temannya. Diam. Perhatikan khutbah. Itu kata Imam Ibn Rush. Kemungkinan hadis ini tidak sampai kepada mereka. Yang mengatakan. Insot tidak wajib. Wa'amma ikhtilafuhum fi raddissalam. Wa tashmitil atis. Fassabab fihi ta'arudu umumil amr. Bizalika li'umumil amr bil insot. Sedangkan perbedaan pendapat ulama dalam menjawab salam dan menjawab orang yang bersin. Yaitu sebabnya ada pertentangan. Ta'arudu umumil amr. Pertentangan keumuman perintah tentang hal tersebut. Li'umumil amr bil insot. Pertentangan keumuman perintah menjawab salam dan menjawab orang yang bersin. Dengan keumuman perintah dengan diam. Jadi ada perintahnya ada tiga macam ya. Ada perintah insot. Ada perintah menjawab orang salam. Ada perintah menjawab orang bersin. Nah perintah-perintah ini saling bertentangan. Ketika khutbah jumat. Ketika khutbah jumat perintahnya disuruh diam. Tapi di keadaan normal perintahnya kalau ada orang salam menjawab salam. Jadi bagaimana ini? Menjawab salam atau diam? Nah ini pertentangan ini. Yang membuat perbedaan pendapat ini. Dan kemungkinan perbedaan pendapatnya tadi. Karena adanya kemungkinan yang menjadikan setiap perintah tadi itu. Masing-masing perintah. Menjadi pengecualian dari yang lainnya. Karena masing-masing perintah ini bertentangan. Bisa jadi yang salah satu perintah diam. Menjadi pengecualian perintah menjawab salam. Atau kebalikannya. Perintah menjawab salam. Menjadi pengecuali daripada perintah diam ketika khutbah. Maka siapa ulama yang berpendapat mengecualikan keumuman perintah dengan diam. Pada hari Jumat. Dengan dikecualikan dengan perintah menjawab salam dan menjawab orang yang bersin. Maka membolehkannya. Jadi yang pendapat pertama ini. Menjadikan perintah diam hari Jumat itu. Ketika khutbah itu umum. Umum ya. Itu umum. Diam itu umum. Nah terus dikecualikan dengan ada orang yang salam. Nah ini spesial khusus. Kalau ini boleh. Boleh menjawab salam. Ada orang bersin. Alhamdulillah kita jawab. Ya rahamu kallah. Ini boleh. Jadi dia memposisikan yang umum adalah perintah diam. Kemudian dikhususkan oleh perintah menjawab salam dan perintah menjawab orang bersin. Ini satu pendapat. Dia membolehkan itu. Itu yang berpendapat seperti itu. Kebalikannya. Kalau orang yang menggambarkan yang umum yang ada di atas itu menjawab salam dan menjawab bersin. Ini umum. Menjawab salam ini kan umum. Karena kan tiap hari. Kalau khutbah Jumat kan hanya hari Jumat. Artinya dalam tujuh hari, satu hari aja khusus. Berarti yang diam, perintah diam hari Jumat itu khusus. Yang umum menjawab salam dan menjawab orang bersin. Dikhususkan dengan perintah diam. Jadi kebalikannya ya, kalau tadi perintah diam umum, perintah menjawab salam khusus. Sekarang dibalik. Perintah menjawab salam dan bersin itu umum. Dikhususkan perintah diam. Ada orang datang. Assalamualaikum. Ini umum. Kita lihat sekarang lagi khutbah khusus. Maka perintah diam kita utamakan. Berarti tidak boleh menjawab salam. Yang tadinya menjawab salam fardu kifayah. Kemarin kita bahas. Menjadi tidak boleh menjawab salam. Atau ada yang mengatakan boleh. Boleh artinya tidak wajib. Yang tadinya fardu wajib kifayah. Menjadi tidak wajib kifayah. Yang tadinya sunah menjawab orang bersin. Menjadi, eh sudah tidak sunah. Tidak boleh. Karena ini khusus. Dalam hal khutbah Jumat. Jadi kebalikannya ya. وَمَنْ فَرْرَوْكَ فَإِنَّهُ إِسْتَثْنَا رَدَسْسَلَا مِنَنَّهِ يَعْنِ تَقَلُمْ فِي الْخُتْبَهِ Barang siapa yang membedakan. Kemarin kan ada yang membedakan. Antara menjawab salam dan menjawab orang bersin. فَإِنَّهُ إِسْتَثْنَا Ia mengecualikan menjawab salam daripada larangan berbicara ketika khutbah. وَاسْتَثْنَا مِنْ عُمُمِ الْأَمْرِ أَتَّشْمِيدُ وَقْتَ الْخُتْبَهِ Dan mengecualikan keumuman perintah menjawab orang yang bersin pada saat khutbah. وَإِنَّمَا زَهَبَ وَهِدٌ وَهِدٌ مِنْ هَاُلَئِ إِلَا وَهِدٍ وَهِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ Orang yang membedakan antara menjawab salam dan menjawab orang yang bersin tadi, sesungguhnya ia berpendapat masing-masing satu-satu dari menjawab salam dan menjawab bersin itu. إِلَا وَهِدٍ وَهِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ Kepada masing-masing dari pengecualian-pengecualian tersebut, لِمَا غَلَبَ عَلَى زُنِّهِ Kepada apa yang kebanyakan dalam prasangkanya. مِنْ قُوَةِ الْمُمُمُ Daripada kekuatan keumuman hadisnya. فِيَهَدِهَا وَدَعْفِهِ فِيَلْأَخْرِ Dan kelemahan daripada hadis yang lain. Contoh kemarin yang saya jelasin, Rodus Salam, hukumnya apa? Menjawab salam hukumnya apa? Fardukifaya. Menjawab orang bersin hukumnya? Sunnah. Nah itu. Jadi, mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah? Itu yang membedakan antara menjawab salam boleh, sedangkan yang menjawab orang bersin tidak boleh. Karena yang satu hukumnya lebih kuat, menjawab salam itu lebih kuat, Fardukifaya. Yang satu menjawab orang bersin hukumnya sunnah lebih lemah. وَذَلِكَ أَنَّ الْأَمْرَوْ بِصَمْتِهُ وَعَامُونَ فِي الْقَلَامْ خَوَصُنْ فِي الْوَقَدِ Itu dikarenakan bahwasannya perintah untuk diam, perintah diam ketika khutbah Jum'at itu, itu umum di dalam perkataan, di dalam ucapan, itu secara umum. khusun fil wakad, tapi secara khusus dalam waktu. Coba kita pahami ya. Perintah untuk diam ketika khutbah Jum'at, perintahnya ini umum dalam hal ucapan, perbuatan, pembicaraan. Kita mau bicara apa aja ketika khutbah, itu umum, disuruh diam. Dan disebut khusus karena waktunya, waktu khutbah. Di lain khutbah, di lain waktu khutbah Jum'at, kan pembicaraan umum. Tapi khusus pelarangan tersebut ketika khutbah. Makanya disebut, أَمْ مُنْ فِي الْقَلَامْ خَوَصُنْ فِي الْوَقَدِ Jadi perintah diam dan memperhatikan khutbah adalah umum dalam ucapan, dalam perbuatan diam, dan khusus pada waktunya. pada waktu khutbah. وَالْأَمْ رَبِرَدِّ السَّلَامْ وَالْتَشْمِدْ هُوَاَمْ مُنْ فِي الْوَقَدْ خَوَصُنْ فِي الْقَلَامْ Ini sebaliknya. Sedangkan perintah untuk menjawab salam dan menjawab orang yang bersin, itu umum dalam waktunya. Kan kapan saja, ya kan? Orang mau mengucapkan salam, kita jawabkan kapan saja. Kapan saja orang itu mengucapkan salam, kita harus jawab. Kan begitu. Umum secara waktu. Kapan saja orang bersin, masa orang bersin dijadwalin kan gak bisa. Orang bersin kapan saja, mau dia bersin sekarang, mau dia bersin lima menit lagi, mau dia bersin ketika khutbah pun, kan bisa saja bersin. Tidak bisa dilarang. Jadi dia umum secara perbuatan. Umum secara waktu, maaf. Bersin mengucapkan salam umum secara waktu. Tidak terikat waktu. Kapan saja. Tetapi dia khos fil kalam. Dia khusus. Perbuatannya khusus. Apa perbuatannya khusus? Ya mengucapkan salam. Khusus. Dia mau mengucapkan atau tidak kan terserah dia. Si pengucap salam pertama kali, bukan si penjawab. Kalau penjawab kan fardu, fardu kifayah menjawabnya. Kapanpun orang tersebut mengucapkan salam, kapanpun orang tersebut bersin, kita yang mendengar, menjawabkan gitu. Jadi kebalikannya ya, perintah diam itu umum secara perbuatan, tapi khusus secara waktu. Perintah menjawab salam dan menjawab bersin, itu umum secara waktu, karena tidak bisa diatur, dan khusus secara perbuatan. Makanya, siapa yang mengecualikan waktu yang khusus daripada perbuatan atau ucapan yang umum, maka tidak memperbolehkan menjawab salam dan menjawab bersin ketika khutbah. Jadi setelah kita tadi ketahui bahwa yang mengucap salam dan yang menjawab salam dan bersin itu umum secara waktu, dan yang perintah diam ketika khutbah itu umum secara perbuatan, khusus dalam waktu, maka yang mengecualikan waktu yang khusus tadi, tidak memperbolehkan menjawab salam dan menjawab bersin. dia mengkhususkan, menitik beratkan kepada waktunya. Waktunya yang khusus. Karena waktu Jumat itu khusus, hanya hari Jumat dan waktu khutbah saja, maka ini yang khusus. Yang umum, mau bersin, mau menjawab salam, dikalahkan dengan wak. Jadi kalau dalam kaidah usulul fiqh itu, kalau ada yang umum, ada yang khusus, kita menangin yang mana? Menangin yang khusus. Paham ya? Ada perintah umum dan perintah khusus. Misalnya, perintah semua karyawan harus masuk jam 8. Semua karyawan harus masuk jam 8. Itu kan perintahnya umum. Semua karyawan. Terus ada perintah baru lagi. Karyawan yang, misalnya, tidak bawa motor, masuk jam 9. Nah ini kan khusus. Karena dia tidak bawa motor. Kalau tadi perintah pertama semua karyawan, ada perintah kedua, yang tidak bawa motor, masuknya jam 9. Boleh. Misalnya boleh jam 9. Nah itu khusus. Maka yang khusus tadi dimenangkan. Nah ini dia, mengecualikan yang khusus disini, waktunya. Famanistas nazaman al-khos. Yang mengecualikan waktu yang khusus, yaitu waktu Jumat, daripada ucapan menjawab bersin, dan menjawab salam. Maka dia tidak membolehkan menjawab salam, dan menjawab yang bersin ketika khutbah. Kebalikannya, ini karena kita belajar banyak pemahaman ulama, jadi kita harus membaca semua ya. Wamanistasna al-kalam al-khos minan nahi anil kalam il'am ajazah zalika. Nah ini kebalikannya yang membolehkan menjawab salam dan menjawab bersin. Ini adalah orang yang mengecualikan ucapan yang khusus, perbuatan yang khusus, daripada perbuatan yang umum. Apa perbuatannya? Dia tidak melihat waktu. Dia melihat perbuatannya. Menjawab orang salam dan menjawab orang yang bersin, ini khusus. Karena tidak di semua kesempatan, dia bisa bersin, dia bisa menjawab salam. Maka ini dijadikan khusus. Yang khutbah tadi umum. Ini kebalikannya, dibalik sama dia. Jadi dia membolehkan menjawab salam dan menjawab orang yang bersin. Kemudian penulis akhirnya menyimpulkan. Yang benar, kata penulis Imam Ibn Rush, jangan dijadikan acuan mengecualikan salah satu dari kedua yang umum tadi. Dengan salah satu yang khusus, kecuali ada dalilnya. Kalau tadi kan pemahaman saja, pemahaman ulama. Sebenarnya dalil tidak ada. Dalil menguatkan menjawab salam itu lebih utama daripada mendengarkan khutbah atau mendengar khutbah lebih utama daripada menjawab salam. Tidak ada. Hanya perintah-perintah itu saja. Tapi perintah itu bertentangan ketika waktunya. Kata Imam Ibn Rush, yang benar, jangan dijadikan pengecualian-pengecualian tadi terhadap salah satu yang umum kepada salah satu yang khusus. Fa'in'asura zalika fa'binnazor fi tarjihil umumat. Maka kalau sulit, sulit memutuskan kesimpulan tadi, maka kembalinya melihat yang paling kuat. menguatkan salah satu yang umum tadi. Apakah kita menguatkan khutbah Jum'at? Apakah kita menguatkan menjawab salam? Atau menguatkan menjawab bersin? Dan menguatkan juga yang khususnya. Dan menguatkan penegasan perintah. Tadi kan ada tiga perintah. Perintah diam ketika khutbah, perintah menjawab salam, perintah menjawab yang bersin. Yang lebih kuat, kata Imam Ibn Hurus, menguatkan salah satu perintah tadi. Dan pembicaraan mengenai ini, lebih rincinya, itu panjang, kata Imam Ibn Hurus. Itu panjang. Tetapi, mengetahui kesimpulannya ini secara ringkas, untuk mengetahui pemahaman ini secara ringkas, bahwasannya, apabila perintah-perintah tersebut kuat, sama-sama kuat, dan umum dan khusus, kekuatannya juga sama-sama kuat, dan tidak ada dalil yang menunjukkan supaya dikecualikan, kan tidak ada pengecualian di dalam itu. Ulam yakun hunalika dalil, tidak ada dalil yang mengecualikan, satu kepada yang lainnya, maka, maka, kesimpulannya, mengambil, at-tamanu, tamano itu, stop, berhati-hati, mengutamakan adanya larangan. Doruroh, adanya larangan, itu lebih diutamakan. Perintah diam, artinya tidak boleh, mendengar, tidak boleh berbicara, harus mendengar fokus. Perintah menjawab salam, ya hanya menjawab. Perintah menjawab bersin, hanya menjawab bersin. Di antara tiga ini, berarti mana yang ada larangannya? Yang perintah diam, ketika khutbah, ada larangan, tidak boleh bicara. Nah, ini yang diutamakan. Jadi kalau sama-sama kuat, dalil-dalil, tidak ada pengecualian, secara dalil, tadi hanya secara pemahaman kan, di awal. Maka yang diutamakan adalah, tamano, stop. Stop, artinya dari ketiga perintah tadi, berarti lebih baik, diam ketika khutbah. Diam ketika khutbah. Tapi ini, sedikit kejadian ini. Di perintah-perintah lain, contohnya yang seperti ini sedikit. Ini kebetulan di dalam khutbah ada. Kalau tidak ada seperti itu, misalnya tidak ada larangan untuk bicaranya, maka wajhut tarjih, standar tarjih, atau menguatkan dalil, di dalam dalil yang umum, dan dalil yang khusus, yang ada dalam, contoh-contoh yang ada saat ini, yaitu dengan melihat, kepada keseluruhan, macam-macam penyesuaian yang ada, antara dalil-dalil yang khusus, atau dua dalil yang khusus di sini, dan dua dalil yang umum. Di sini digolongkan menjadi dua, padahal perintahnya kan tiga ya. Perintah insod, diam ketika khutbah. Perintah menjawab salam, perintah menjawab bersin. Tapi digolongkan menjadi dua saja, padahal tiga. Yang pertama adalah perintah insod, diam. Yang kedua, dua hal ini, menjawab bersin dan menjawab salam, ini jadi satu. Karena maksudnya di luar khutbah. Ini kan kita lagi bahas khutbah. Jadi dua, digolongkan jadi dua. Apakah diam, atau boleh mengucapkan sesuatu. Jadi tergolong jadi dua saja. Wahia arba. Jadi ada empat, ada empat cara dalam memutuskan perkara ini. ada empat metode, kerangka berpikir dalam menyimpulkan. Yang pertama, Umumani fi martabatin wahidah minal kuwah, wa khususani fi martabatin wahidah minal kuwah, fahazala yusoru il istisna'i ahadihima illa bidalil. Yang pertama, ada dua dalil umum, yang sama-sama kuat. Jadi fi martabatin wahidah minal kuwah, artinya sama-sama kuat. Martabah itu tingkatan. Jadi dua dalil umum, dalam satu tingkatan yang sama, artinya sama-sama kuat. Dan ada dua dalil khusus, yang sama-sama kuat juga. Jadi kalau kemarin kita lihat, ada perintah diam dan perintah menjawab salam dan bersin, ini termasuk dalil umum, dan dia sama-sama kuat ternyata. Atau dia masing-masing bisa mengkhususkan, yang satu bisa mengkhususkan perbuatan, yang satu lagi bisa mengkhususkan waktu, karena di waktu Jumat ini khusus. Ini ternyata sama-sama kuat juga. Maka kembalinya bagaimana? Ini tidak bisa dikecualikan, yang diam mengecualikan yang menjawab bersin. Tidak bisa. Yang bersin menjawab salam mengecualikan yang diam ketika khutbah. Tidak bisa. Kecuali ada dalil. Kemarin kan cuma cara memahami saja ulama. Tidak ada dalil sebenarnya. Dalil bahwasannya boleh, menjawab salam ketika khutbah. Itu tidak ada dalil. Cuma memahaminya ulama seperti itu. Kalau dalil dari Rasulullah langsung tidak ada. Maka yang pertama ini tidak bisa dipakai. Yang kedua, As-sani muqabilu hadha, wahuwa khususun finihayatil kuwah, waumumun finihayatidda'fi. Cara berpikir yang kedua, kebalikannya dari yang pertama tadi. Yaitu, atau sebenarnya bukan kebalikan, tapi, yang sama-sama, tapi ada sesuatu yang bedanya. Tidak murni kebalikannya. Yaitu, dalil khusus, ini kuat. Finihayatil kuwah. Dalil yang khususnya kuat. Dan dalil yang umumnya, ini lemah. Misalnya tadi, khutbah itu menjadi khusus karena waktunya, tapi yang umumnya, menjawab salam dianggap umum itu karena lemah. Misalnya ada yang berpandangan begitu. Fahaza yajibu ayyusoro ilahi wala buddha, a'ni ayyustasna minal umum al khusus. Maka ini, wajib dijadikan, atau wajib dikembalikan hukumnya kepada, yang kuatnya, yaitu yang khusus. Yang saya maksud, a'ni disini, ayyustasna minal umum al khusus. Yang umum, dikecualikan dengan yang khusus. Kalau misalnya tadi menjawab salam, dan menjawab bersin itu umum, diam ketika khutbah khusus, karena waktunya khusus, maka harus yang khusus dikedepankan. Tapi ini, ini cuma cara berpikir ya. Sekali lagi, ini cuma cara berpikir. Karena tidak ada dalil yang mengatakan, yang menjawab salam khusus, yang diam umum, tidak ada dalil. Itu hanya cara berpikir ulama. Yang ketiga, asas khususni fi martabatin wahidah, wa'ahadul umumaini ad'afu minassani. Yang ketiga, cara berpikirnya, ada dua dalil khusus, yang sama-sama kuat. Misalnya sama-sama, dua-duanya dibilang khusus, dan sama-sama kuat. Menjawab salam, kuat, karena khusus ini, ini salam. Tidak melihat waktu, khusus karena salamnya. Yang menganggap khutbah Jumat, diam khusus juga. Hanya waktu ini saja. Jadi sama-sama kuat. Wa'ahadul umumaini ad'afu minassani. Tapi, dalil umumnya, salah satunya ada yang lemah. Misalnya, yang dilemahkan, salah satu dari perbuatan tadi, misalnya yang dilemahkan, yang menjawab salam, atau menjawab bersin, dilemahkan. Fahazayan bagi ayyukhossosofihil umum ad-da'if. Maka ini, harus dilakukan, dikedepankan, mengkhususkan yang umum. Maaf, mengkhususkan yang lemah, di dalam yang umum tadi. Karena dalil umumnya, salah satunya ada yang lemah, maka dalil umumnya, dikalahkan dengan yang khusus. Dalil umumnya, dikalahkan dengan yang khusus. Lagi-lagi, pasti dalil khusus itu menang. Tadi di peristiwa kedua, di kerangka berpikir kedua, ayyusoro ilaihi walabuddha, yakni ayyustasna minal umum al-khusus. Khusus itu pasti menang, dalil khusus. Cuma, lagi-lagi, ulama masing-masing, berpikir, yang khusus itu, diem waktu Jumat. Karena waktunya, yang berpendapat, yang khusus itu, yang menjawab salam. Karena peristiwanya, langka gitu kan. Orang bersin, orang menjawab salam gak bisa dipaksakan. Kita yang mendengar harus menjawabkan gitu. Jadi itu, lagi-lagi, terbentur masalah pemahaman. Cuma cara, kerangka berpikirnya seperti itu. Semua yang khusus itu, pasti dimenangkan. Cara berpikir keempat, al-Rabi'a, ngumumani, fi martabatin wahidah, wa ahadul khusus, wa ini akwa minasani. Ini kebalikannya yang ketiga. Kalau yang ketiga tadi, dua dalil khusus, sama-sama kuat. Yang umumnya, salah satunya ada yang lemah. Yang keempat, ini kebalikannya. Yang sama-sama kuat adalah, dalil yang umum. Dalil yang umumnya, sama-sama kuat. Sedangkan, salah satu dalil yang khususnya, ada yang lebih kuat, daripada yang satunya. Yang satunya artinya lebih lemah. Tetap. Hukumnya, fahazah yajibu ayyakun al-hukmu fihi lil khususil qawi. Meskipun, dua dalil umum, ada dua dalil umum kuat. Dua dalil khusus, salah satunya kuat, salah satunya lemah. Yang diambil yang mana? Tetap yang khusus, meskipun satu yang kuat. Tetap dalil khusus. Yang khususnya yang kuat. Fahazah kulluhu izah tasawwati al-awamir fiha fi mafhumit ta'kid. Ini semua berlaku, kalau masing-masing, dari dalil-dalil umum dan khusus tadi, itu perintahnya sama-sama kuat. Perintahnya sama. Dalam satu kejadian. Dalam periode yang sama. Dalam penegasan juga, dalam pengertian penegasan. Penegasannya sama. Tidak ada ancaman di situ. Tidak ada embel-embel lain-lain. Tapi umum, secara umum perintahnya. Fa'in yukhtalafat hadasat min zalika taroqibu muhtalifah. Lalu kalau perintahnya beda, bermacam-macam beda, maka akan timbul kerangka berpikir lagi yang beda. Bukan empat kerangka berpikir yang tadi di atas. Jadi kita melihat perintahnya dulu bagaimana. Wa wajabatil muqoyasah aydan bainaku watil alfad waku watil awamir. Di samping itu juga, di samping perintahnya harus sama, juga harus mempertimbangkan. Wa wajabatil muqoyasah. Muqoyasah artinya mempertimbangkan juga antara kekuatan lafat dan kekuatan perintah. Kalau saya cenderung yang kemarin itu, tashmid, itu lebih lemah perintahnya daripada salam. Yang menjawab orang bersin, perintahnya lebih lemah daripada menjawab salam. Karena yang perintah menjawab bersin, sunnah. Sedangkan perintah menjawab salam, fardu kifayah. Ini habis pembahasan. Dan karena sulitnya menyimpulkan hal-hal ini, sampai-sampai dikatakan, sesungguhnya setiap orang yang berijtihad, itu benar. Jadi meskipun ada perbedaan pendapat-pendapat kemarin itu, sampai-sampai karena sulitnya, perkara ini, tidak ada dalil yang khusus menjelaskan tentang pengecualian, sampai-sampai dikatakan, setiap mujtahid orang yang berijtihad, itu benar pendapatnya. Atau minimal, atau minimal, tidak dikatakan berdosa, goyiru maksum. Makanya dalam hadis orang yang berijtihad itu, kullu mujtahidin musibun. Redaksinya sebenarnya bukan gitu. Jika ada seseorang ulama yang berijtihad, kalau dia benar, pas, ijtihadnya, kesimpulannya, fatwanya benar, maka dia, lahu ajroni, dua pahala. Tapi kalau salah, maka dia, lahu ajron wahid. Meskipun salah, orang yang berijtihad itu, dapat pahala satu. Jadi tidak berdosa. Tidak berdosa. Karena tidak ada dalil yang secara khusus, menjelaskan tentang pertentangan antara ketika khutbah itu harus menjawab salam, atau menjawab bersin. Tidak ada. Itu semua pemahaman ulama. Dan orang yang berijtihad, kita ini tidak sampai derajat ijtihad. Itu syaratnya banyak. Lalu kita bagaimana? Kembalinya ke mana ini? Kita kembali ke mazhab kita. Itulah gunanya mazhab ketika permasalahan, tidak ada dalil yang menentukan. Itu semua menggunakan pemahaman-pemahaman ulama. Itulah gunanya mazhab. Kita punya pegangan. Mazhab itu pegangan. Cara pandang. Kita mazhab apa ya? Mayoritas syafi'i. Syafi'i di sini masuk dalam mazhab pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama dalam Al-Insod ini apa? Harus diam. Harus diam. Bahkan ketika menegur orang lain yang sedang ngobrol pun, fakot lago. dia sudah berbuat sia-sia. Jumatnya batal. Harus sholat zuhur. Maka hati-hati. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.